bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga sehat selalu ya jumpa lagi di channel yang penting madang untuk video kali ini saya membuat resep masakan dari bahan ayam ya dengan resep sederhana ini saya punya kira-kira 300 gram dada ayam ya bumbu yang perlu disiapkan ini ada bawang merah, bawang putih, daun salam kemudian kencur, kunyit tomat, kemudian serai, daun jeruk cabai merah besar dan kecil kemiri dan juga ini ada sedikit kemangi ya untuk lebih jelasnya nanti saya tuliskan di kolom deskripsi untuk bumbunya kemudian penyedapnya ada kardu bubuk, garam dan juga gula pasir untuk proses selanjutnya ini dada ayamnya ini saya rebus selama kira-kira 20 menit ya untuk sambil menunggu merebus ayam ini saya haluskan dulu bumbunya ya kecuali tomat dan juga serai dan juga daun salam ya ini bumbu yang sudah dihaluskan ini saya sisikan dulu ini untuk tomatnya ini saya potong besar-besar saja jadi nanti biar lebih terasa ya kalau sudah matang ya jadi tidak ikut saya haluskan kemudian ini ayamnya ya setelah direbus gara-gara 20 menit ini sudah empuk sudah matang kemudian ini saya suwir pakai garbu ya bisa juga disuir pakai tangan karena ini masih panas lebih mudah pakai garbu ya untuk besar kecilnya atau ukuran suwiranya bisa disesuaikan dengan selera ini saya buat lebih halus ya lebih kecil-kecil untuk suwiranya ya disuir sampai selesai dipisahkan dari tulangnya ini kalau memakai dada ini lebih mudah dan dagingnya lebih banyak ya jadi saya sarankan pakai ayam bagian dada ya kemudian bumbu yang sudah dihaluskan tadi ini saya tumis dulu sampai keluar aroma harumnya ini ditumis setelah beberapa saat kemudian masukkan ini daun jeruk dan juga daun salamnya untuk batang seringnya ini dikeprek dulu ya biar aromanya keluar dan lebih terasa ya selanjutnya masukkan juga bumbu penyedapnya ada garam, kaldu bubuk dan juga gula pasir sebenarnya kalau ada pakai gula merah ini kalau saya tidak ada ini saya pakai gula pasir kemudian tadi terlupaan ini saya tambahkan kira-kira 1 sendok makan kecap manis ya tadi lupa gak disebutkan di awal lalu masukkan ayam yang sudah disuwir ke dalam bumbu dan tambahkan kira-kira 200 ml air putih ya rebus dan aduk sampai bumbunya tercampur agar bumbunya meresap buka ayamnya ya rebus sampai airnya menyusut dan tinggal sedikit kalau airnya sudah menyusut ini sebenarnya sudah mateng kemudian masukkan tomat dan juga kemanginya ya jadi tomat dan kemangi sengaja dimasukkan paling terakhir jadi biar lebih terasa ya aroma kemanginya dan tomatnya nanti lebih terasai biar gak terlalu mateng tomatnya dan kemanginya ini sudah mateng dan masa sampai airnya habis ya jadi kering seperti ini lebih kering kalau teman-teman ada yang suka berkuah bisa disisakan kuahnya juga gak apa-apa jadi ini ayam suwir pedas manis ya ini sudah mateng dan siap untuk disajikan ayam suwir pedas manis dengan aroma kemangi yang enak sekian dulu video dari saya terima kasih sudah menonton untuk teman-teman yang baru gabung jangan lupa subscribe like dan komennya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih